Intro Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo menggelar pertemuan tahunan 2020 Pada pertemuan tahunan itu KPWBI Gorontalo menyerahkan bantuan senilai 2 miliar rupiah yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim Bantuan diberikan kepada 28 usaha mikro, kecil dan menengah, olahan pangan, kerajinan, fashion, serta UMKM klaster ketahanan pangan dengan total 1,273 miliar rupiah Selanjutnya bantuan pendukung sarana pendidikan yang diberikan kepada 12 sekolah dan 4 perguruan tinggi swasta dengan paket bantuan berupa 3 unit laptop, 2 unit proyektor, 3 unit modem, serta bantuan pulsa internet untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar di masa pandemi COVID-19 dengan total bantuan sebesar 552 juta rupiah Selain itu ada juga bantuan sarana BI Corner, Pojok Baca, Dandong Yang Paut, serta Al-Quran senilai 182 juta rupiah Terima kasih kepada perwakilan Bank Indonesia yang telah berperan aktif dalam upaya pembelian ekonomi nasional, pengandalian inflasi dan kita tahu bersama dalam tayangan tadi Provinsi Gorotalo dan Kota Gorotalo memperoleh inflasi over dan juga pengembangan URKM dan inklusi keuangan, penyediaan uang rupiah yang cukup dan higienis pembayaran digital, serta koordinasi dan sinergitas sehingga mampu menjadi strategi partner dalam adhesori kebijakan pemerintah daerah Wakup Idris mengatakan, pertemuan tahunan BI 2020 yang mengangkat tema bersinergi membangun optimisme pemulihan ekonomi merupakan momentum untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi dan sinergitas dalam memulihkan kondisi perekonomian nasional dan daerah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!